Hai guys welcome to my channel bagai ke channel aku hari ini gimana kabarnya Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat-sehat wafiat aja ya guys nah hari ini aku ingin berbagi info ke kalian mengenai hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika di Malaysia don't do this in Malaysia apa aja itu sebenarnya pengotong aku juga sebenarnya terbatas banget ya guys karena itu aku jadi banyak membaca artikel atau nonton video tubuh pokoknya gelap banget atau nonton video orang-orang yang pernah berkunjung atau tinggal lama di Malaysia kalau aku ya terbilang short period banget sih ketika aku di Malaysia itu jadi aku memang harus lebih banyak baca-baca artikel lagi nah artikel yang aku kumpulkan salah satunya itu ada dari anak rantau.id jadi penulisnya itu adalah orang Indonesia yang mungkin sudah lama atau mengumpulkan info banyak tentang Malaysia ya jadi aku akan share ke kalian apa aja yang enggak boleh dilakukan ketika kalian di Malaysia cikirap Oke jadi yang pertama adalah kalian jangan sampai tidak membawa payung ketika di luar Kenapa karena cuaca di Malaysia itu lebih ekstrim lama lagi guys dibanding di Indonesia ya kalau aku bilang di Indonesia itu ada si daerah yang sangat-sangat ekstrim banget itu adalah di wilayah Papua ya guys jadi kalau kalian pernah ke Papua itu bener-bener bisa tiba-tiba hujan deres banget kemudian cuma 5 menit terus berhenti dan habis itu panas lagi nah di Malaysia juga kayak gitu guys jadi sedia payung sebelum hujan as always nah yang kedua adalah kalian jangan sampai teledor teledor tuh maksudnya tidak waspada ketika berada di tempat-tempat yang ramai kenapa aku bukan bermaksud bilang kalau orang Malaysia itu ada banyak pencopet ya maksudnya di Malaysia itu itu ada banyak pencopet nggak seperti itu ya guys maksud aku ngomong tidak waspada saat berada di tempat-tempat ramai di Malaysia itu adalah karena Malaysia itu termasuk negara yang mana ada banyak turis atau pelancong dari orang-orang di luar negeri sana ada banyak orang-orang yang berasal dari negara lain jadi mungkin ada pendatang yang memang sudah lama tinggal di Malaysia atau mungkin ketika dia tinggal di Malaysia itu hidupnya kurang baik sehingga melakukan pencopetan ya guys satu pencurian Nah itulah harus waspada ya apalagi di Malaysia itu banyak banget spot-spot turis atau tempat-tempat wisata gitu jadi contohnya aja nih misalkan kalian pergi ke Paris ya guys di Paris itu katanya banyak banget copet ya berkeliaran Nah termasuk juga di Malaysia yang mana banyak turisnya gitu banyak orang-orang asing atau banyak pekerja dari luar negeri nggak cuma di Indonesia tapi ada dari negara-negara seperti Bangladesh ada dari Pakistan dan lainnya yang ketiga adalah jangan pernah kalian menghina atau tidak menghargai makanan lokal di Malaysia nah sebagaimana kita ketahui makanan di Malaysia itu memang sedap-sedap banget contohnya aja ada ayam goreng sambal nasi lemak terus favorit aku nasi goreng ikan masin Nah itu tuh enak banget dan kalau kalian misalkan ada orang asing yang nggak biasa dengan lidahnya orang Malaysia itu jangan sampai menghina makanan lokal di Malaysia sebenarnya itu tuh semua orang-orang dari di suatu negara pasti nggak suka sih ketika ada orang luar negeri yang datang dan menghina makanan lokal sama halnya dengan Malaysia guys intinya tetap saling menghargai walaupun ada perbedaan budaya termasuk juga makanan Nah tapi sejauh ini makanan di Indonesia dan Malaysia mirip-mirip juga sih jadi kita masih sama-sama saling mencintai lah ya kalau untuk makanan Nah yang berikutnya yaitu menaiki taksi tanpa argo nah ini penting banget ya guys sebenarnya kalau ini sih rada-rada mirip ya dengan di Indonesia tapi kalau di Indonesia ini sekarang lebih lebih banyak aplikasi taksi online ya guys seperti Gojek ataupun Grab yang juga berasal dari Malaysia jadi sekarang memang kebanyakan orang-orang Indonesia itu lebih banyak memanfaatkan aplikasi taksi online ya guys Nah kalau di Malaysia aku juga om update-nya sekarang enggak tahu ya tapi kemarin sih pas aku di Malaysia itu masih pakai taksi ya Nah di Malaysia itu banyak juga taksi yang tanpa argo Nah itulah yang harus kalian waspadai jangan sampai ditipu oleh supir-supir di sana ya Kenapa karena kalau misalkan tanpa argo itu cenderung supirnya jadi menaikkan tarif yang benar-benar tinggi banget dan kalian bisa tekor ya sebenarnya Oke yang berikutnya yaitu masuk rumah memakai sandal nah ini sama sih dengan negara-negara seperti Indonesia juga kemudian Turki ya kita umumnya dan Malaysia juga ya kita umumnya itu kalau misalkan masuk ke rumah pasti harus buka sepatu ya termasuk di Malaysia jadi buat kalian nih siapa tahu ada bule foreigners yang nonton video aku dan mengerti bahasa Indonesia Nah jadi intinya bukalah sandal kalian ketika mau masuk ke rumah ya Nah yang agak dibingungkan nih kadang ada batas-batasnya juga ya guys kadang ada orang yang enggak mau buka sandal kalau belum benar-benar masuk ke rumah misalkan dia di teras di teras di teras itu ada orang yang enggak mau tetap pakai sandal ya harus buka tapi ada juga orang-orang yang ketika masih di teras depan rumah itu pakai aja sandalnya nggak papa gitu Nah kalau di wilayah aku mungkin itu tergantung ya tergantung masing-masing orang tapi kalau di wilayah aku aku memang kebanyakan di terasnya boleh sih pakai sendal atau sepatu tapi kalau udah benar-benar masuk rumah kita harus pakai sendal di dalam rumah atau emang nggak pakai sendal yang jelas sepatu dari luar nggak boleh masuk ke dalam rumah Nah oke jadi yang berikutnya adalah membawa durian ke hotel nah sebagaimana kita ketahu durian itu memang enak banget ya guys dan tapi jangan salah baik itu orang Indonesia maupun orang lokal atau orang Malaysia sendiri nggak semuanya suka dengan bau durian ada juga orang Malaysia yang nggak suka durian ada juga yang suka durian tapi mungkin ini faktor kenapa nggak boleh membawa durian ke hotel ya itu karena ada banyak juga wisatawan atau turis yang memang kebanyakan asing dan nggak suka dengan durian karena durian bawanya nyenget banget ya udah akhirnya nggak boleh deh durian itu di bawa-bawa ke dalam hotel ataupun bahkan fasilitas-fasilitas umum juga seperti misalkan bus atau mungkin LRT MRT jadi jangan sampai bawa durian ke fasilitas-fasilitas umum oke guys jadi gimana menurut kalian fakta fakta yang tadi udah aku ngomongin kira-kira relevan dan bener gak sih fakta-fakta yang aku kasih tahu ke kalian ini coba kalian yang orang Malaysia bisa komen ya di bawah bener nggak atau mungkin boleh nambahin makasih udah nonton video aku hari ini guys Assalamualaikum selamat menikmati